enak-enak kok enggak diboleh namanya puasa berusaha menahan diri lu puasa nahan lapar tapi lidah kagak ditahan Halo para penbenci Islam dih ngapain Islam dibenci orang Islam nggak bisa apa-apa kok dibenci dek dek buat ada benci-benci yang nggak bisa apa-apa dek justru Islam itu dikasihani kok dibenci kurang kerjaan apa-apa yang pemenci Islam sudah kelihatan apa yang kami benci ayo jelasin yang dibenci apa saya simak dari tadi nyari-nyari kekurangan nyari-nyari kesalahan apalah emang kurang semua gimana emang kurang semua bacain dong emang kurang semua cuman bacain doang apanya yang kurang apa yang kurang bro semua maka semua karena kurang semua gitu aja enggak gua disini cuma mau ingetin aja janganlah terlalu benci kalian terhadap Islam gua kasih tahu jangan kayak gitu Bang waktu waktu dia bilang kalian ngapain cari-cari kekurangan Islam berarti Islam memang kekurangan ya Enggak kalian yang cari kamu mengakui Islam kurang disini gua jauh noongin mencari-cari kekurangan berarti ada kekurangan gua kasih tahu aja hati-hati nanti timbul perpecahan lah emang sejak kapan bersatu jangan sampai kayak gitu ya lu ngerti dasar lu ngerti satu-dua itu udah pada demo emang lu katanya itu nggak kan bukan masa itu udah nggak ada ngomong tuh jangan kagak pakai data bro nanti-nanti bakal terjadi perpecahan emang sejak kapan Islam sama Kristen di satu sejak kapan lu kalau memang pisah ya memang udah pisah emang kapan lu bareng ame gue eh sebelum ada room kayak begini itu memang kalau mendirikan gereja emang dipersulit mau kagak tahu minimal menghargai sebelum ada room kayak gini orang Kristen di Aceh sana udah dipaksa pakai kerudung eh mana ada di sini ngomong pakai data bukan pakai congor kayak lu udah lu turun aja lu ngaku lu turunan nabi lu turunan tanah aku turunan nabi agak ada lu turunan maklum maklu enak-enak kok nggak diboleh namanya puasa berusaha menahan diri lu puasa nahan lapar tapi lidah kagak ditahan kerjanya menghujat mulu berisik mulu nahan lapar tapi kagak nahan berisik ya pas lap ya ngapain begonoan eh lagi puasa reseh lagi badah reseh ah reseh aja kerjanya orang tuh lagi puasa-puasa tenang-tenang tidur lu berisik disini ngeganggu orang dagang ngeganggu orang tidur halo 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 one one atau atau three emang nanya dong Kak eh boleh boleh eh Yesus umur 13 tahun kemana ya katanya menghilang kata siapa menghilang ah lu dapet gosip dari tukang tukang beca ya iya katanya menghilang loh iya itu kan gosip dari tukang beca di alkitab aja dia ada di baik Allah iya dia ada di dalam lukas jelas dikatakan dia berada di baik Allah dan bersama-sama dengan ibunya tiap tahun merayakan pasca kok bisa hilang saya bilang jangan dengerin tukang beca gosip kalau lu dengerin tukang beca gosip ya gitu lalu terus eh kenapa depan itu harus cowok enggak cewek lah memang yang diciptakan kemanusiaan sama Tuhan itu manusia itu laki-laki kan katanya sih tuh 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 cowok ya kemanusiaannya itu sebagai imam yang namanya imam itu enggak pernah perempuan kan Dek yang namanya nabi itu ya pasti laki-laki Dek kalau perempuan namanya nabi ya lah katanya sih ya yang namanya ada raja nah ini kan Yesus ini Tuhan Yesus ini kan dia raja imam nabi mana ada raja itu perempuan kalau perempuan namanya ratu gimana sih lu bak di dalam iman lu ada enggak nabi perempuan saya tanya ya berarti nabi bukan Tuhan lah dia lu ini aja udah lebih dari satu nabi raja imam kenapa berarti banyak dong tuannya loh saya aja perempuan saya guru saya pacar saya anak saya kekasih banyak dong saya satu itu kan gelar deku ngerti gelar enggak sih dek lu juga di sekolah jadi siswa di rumah emak lu jadi emak sama temen-temen banyak dong luan botol kok lu goblok sih dek SD dimane lu kagak ngerti terus kenapa sih si Yesus itu enggak paham ya kenapa sih Yesus disalip ya karena dia mengatakan sebenarnya menyatakan kebenaran apa bahwa dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia itu terus katanya kalau Yesus disalip itu menghapus dosa semua umatnya iya dong karena kurban itu kan memang fungsinya untuk menghapus dosa buat yang masih hidup juga yang mati dan yang hidup ya berarti kenapa kalian enggak mati aja sih kan udah dihapusin tuh daripada ada yang apa sengsara tersakiti gitu ya lu aja belum percaya sama dia makanya kita itu masih hidup untuk memberitakan kebenaran ini supaya apa lu kagak nyembah berhala gitu makanya kenapa ini kami ini enggak mati ya karena supaya kami menolong orang-orang yang belum percaya kepada Yesus itu fungsinya kami ini tetap hidup karena masih ada orang goblok yang nyembah-nyembah batu ngumpulin uang nabung bahkan sampai ngutang buat nyium batu nih itu kenapa kami lakukan karena kami mengasihi kalian yang sukanya nyium batu jodotin kepala untuk nyembah batu gitu loh kurang baik apa coba Tuhan kami misal nih misal aku nyembah Yesus aku udah mati mending daripada coba fast love coba rukun Yamani nah ini besok jangan sholat ya kalau nyium batu bisa menghapus dosa besok jangan sholat ya fast love fast love adek 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 cepet coba rukun Yamani menghapus dosa nih kalau kalau cium batu bisa menghapus dosa besok jangan sholat jangan puasa ya dek ya nih sabar kita kasih nah nih kan pertanyaan lu sama sama ini oke ini dari perawinya nabi salallahu alaihi wasallam bersabda mencium rukun Yamani dan rukun aswat akan menghapus dosa sehabis-habisnya wah cium itu aja dek nggak usah sholat nggak usah puasa nggak usah jakat nih bisa nghapus dosa oh nggak usah nyembah Allah lagi cium aja nih mantep kan gimana dek nah lu kata Allah lu eh kata nabi lu tuh ikutin dong nabi lu ya seperti di Almaida 31 coba bacakan Almaida 31 Almaida 31 oke Almaida apa lemron coba Almaida dulu deh coba baca dulu aja Almaida 31 kemudian mengirimkan seekor burung gagak itu bukan oh Ali Imran 31 sorry ya Ali Imran Ali Imran 31 oh ya betul nah jika kamu mencintai Allah ikutilah Muhammad kata Muhammad cium batu ngapus dosa tuh katakanlah jika kamu mencintai Allah ikutilah aku tuh Muhammad tuh niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu tuh ikutin dong Muhammad kata Muhammad ape cium batu dek ngapus dosa mantep ya iya udah deh ntar ya gitu dah iya kagak usah sholat kagak hahaha udah ambulan tangkep ya ya ambulan lint tangkep yang di bawah ambulan siap siap nah gitu yaudah kenapa kalian hidup kalo udah dihidupin yaudah kita ngasih tau lo kenapa kita masih hidup sampe sekarang biar lo kagak berharap sama yang gitu linu-linu batu ngapus dosa kapan harus kalo gitu kan gini nah jadi setelah cium batu hajarasot udah mati aja sekalian udah selesai dosanya gak ada kosong iya udah kagak usah besok-besok agak usah sholat kumpulin aja duit-duit kalian tuh cium aja tuh terus mati hahaha dosanya hilang habis bukan hilang habis iya habis-habisnya gitu loh halo shalom halo alhamdulillah ya silahkan MRCN ada yang mau ditanyakan mau nanya hmm silahkan kok bisa sih hafal semua ayat tuh ketaga ya dihafalin aja ditanya kenapa mau dihafalin bang kalo kagak lu hafal ya kagak hafal kalo lu cuman main gundu ya kagak jadi hafal itu bang halut aja sih hebat enggak enggak hebat bang yang hebat itu Tuhan Yesus bang amin iyalah kita ini remah-remah rangginang bener tuh ya ada lagi yang mau ditanya bang ah sebenernya mau naik cuma lupa mau naik apa tadi ya udah catat dulu ya biar ingat oke Tuhan memberkati bang sebenernya yang ngehafal itu si paslap gitu gue gue gak hafal cuman gue punya buku sakti oh oh gue catat Islam gambarnya ini isinya ini lengkap loh memang gak ada otak lu yang kayak gitu awas lu gak bikin catatan video romo ya gue gaplok lu halo halo bye Lampung halo halo islam kristen pak islam ya silakan pak mau bertanya apa pak di kristen itu boleh cerai enggak kalau sudah cerai masih bisa nikah apa gimana boleh pak kalau karena jinah itu boleh bercerai setelah bercerai seharusnya dia itu hidup sendiri atau hidup salibat namun kalau dia itu tidak mampu daripada dia jatuh ke dalam dosa dia lebih baik menikah 1 Korintus 7 ayat 9 gitu kalau disarankan memang itu tidak menikah lagi tetapi kalau dia dengan sendirinya tetapi jatuh ke dalam dosa dia lebih baik menikah gitu tapi boleh ya nikah lagi boleh tapi dia harusnya disarankan itu hidup salibat tidak menikah lagi namun kalau dia jatuh ke dalam dosa lebih baik dia menikah 1 Korintus 7 ayat 9 ya Fasleb ya gue buka ya 1 Korintus gitu oh ini nih betapa baiknya seandainya semua orang orang dapat hidup tanpa menikah seperti saya atau Rasul Paulus tetapi tidak semua tidak sama kepada sebagian dari kita alah memberikan karunia menjadi suami istri banyak sih ya itu dia pak jadi lebih baik memang harus seperti Rasul Paulus tidak menikah ada lagi yang mau ditanyakan pak ya udah turunkan sama-sama oke di ayat 9 ya terutama tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri baiklah mereka kawin nah coba tunjukin aja Fasleb takutnya pada gak percaya ini orang Kristen juga jarang ada yang baca soalnya ujung-ujungnya apa jadinya berjina kagak nikah tapi berjina kan kurang ajar oke tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri baiklah mereka kawin sebab lebih baik kawin lebih baik kawin daripada karena awan hamsu nah itu jadi apakah dibolehkan bercerai boleh tapi itu harus dengan tahapan yang sangat alot sekali ya disuruh bertarak dulu nah kalau sudah tidak menemui nyalan apaan sih lu kalau sange jangan di rumah gua gila gila banget gue ngapain lu sange di rumah gua sakit apa dia kan bilang dia bilang isus jomblo kita kan punya dalil Allahnya jomblo naikin aja emang dia ngomong gitu diketikan di komen oh gak ngeliat gua gua gak ngeliat komen ya gua udah siapin dalil itu orang gila lu mau ngelawan orang gila yaudah naik lagi orang gila iya miarin miarin naikin dulu namanya logika padahal lu kagak ada otaknya kasian loh orang-orang yang memang hidup dalam percabulan memang kayak gitu oh betul ala 6101 betul betul apa tuh dia kan dibawakan ngetikan yesus jomblo yesus jomblo kan ada ala 6101 iya Allah tidak beranak karena tidak punya bini iya 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 halo halo ini banyak orang-orang gak jelas ini makin ngari halo 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 Ada yang mau ditanyakan Pak? Silahkan. Ini Kak, kalau di kita orang Kristen itu, kita kan percaya itu dengan surga kan, kita sudah ditebus dari dosa-dosa kan. Nanti kalau di surga itu kita masih kenal Kak? Masih, masih, di dalam Lukas 16 kita saling mengenal. Sama seperti Lazarus mengenali orang kaya itu dan orang kaya itu mengenali Bapak Abraham. Oh. Iya, kita tuh setelah mati bukan lupa ingatan ya. Ruh kita itu mengingat itu semua gitu loh. Jadi jangan dikira kita disana tuh kayak orang goblok tuh, bongo-bongo gitu. Enggak, enggak seperti itu. Kita masih mengingat. Ada lagi Bang yang ditanya? Jadi ada nih satu orang yang lo kenal. Jadi dia ditanggil Tuhan itu bisa dikatakan di siang muda lah. Saya enggak melayani cerita orang ya. Tanyakan aja pertanyaanmu. Saya enggak, enggak ini ya. Gimana ya bilangnya pas lap ya? Kak temen saya gini, gini, gini. Saya enggak kayak gitu. Ini room saya bukan room sesi psikolog gitu loh. Enggak enggak enak gitu. Enggak, gua izin Aif kali 5 menit ya. Makan. Iya, iya, iya. Sambil makan aja. Sambil dengerin. Halo, Zul. Assalamualaikum. Halo, Zul. Halo. Wah, kagak ada suaranya. Pak Prop kemana sih Pak Prop? Halo, Zul. Sambil dengerin. Oke. Naik nggak jelas, turun aja ya. Terus taman itu yang mana yang goib? Taman apa? Gak ngerti gue. Oke, kita naikkan yang lain ya. Halo. Halo, ini Shell. Diturun. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Taman lawang, Kak. Taman lawang kenapa itu? Apa itu? Ini kagak ada yang jelas yang naik. Kita naikkan lagi yang lain. Prop lagi Jumatan. Belum, belum Jumatan. Disini tuh masih jam 9 pagi. Halo. Halo. Halo, Shalom. Shalom. Masih? Islam terus kan? Bang. Iya, iya, Kak. Islam atau Kristen? Kristen, Kak. Puji Tuhan. Ya, mau bertanya? Silakan, Kak. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Oh. Sorry, Kak. Ini aku baru ngeliat tadi. Ini mengenai apa ya? Oke, di bawah dulu ya. Ini tuh room tanya jawab, Bang. Jadi, bukan room silaturahim juga gitu. Oke, di bawah dulu ya. Dilihat dulu aja. Agak berisik ya. Agak berisik ya. Sorry ya temen-temen yang di bawah ya. Diturunkan. Halo, Pugu Ono. Halo. Halo. Oke, kita naikin yang lain. Boleh naik, Kak? Boleh. Kirim permintaan aja, Afan. Afan the love for me. Mengkel mobil. Iya. Nggak jelas. Kirim permintaan aja, Afan. Cek, cek. Ada suaranya nggak? Ada. Ada, ada. Maka cuma mau passport terus aku turun ya, Kak. Hayalan saja. Izin pamit. Aduh. 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 Jangan ikutin gue yang kotor. Aduh. 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 Ada yang but-but. Ada linu-linu. Hayalan saja. Aduh. Aduh. Kalian ini. Cek. Jangan ya. Jangan ditiru yang jelek-jelek dari saya itu. Jangan diambil. Udah dibilang. Ini malah kalian tiru semua. Cek. Aduh. Agata ini pembawa masalah. Tadi. Tadi bilang apa tak? Hayalan saja. Gere-gere gua bilang. Oh. Hayalan saja. Kalau gue punya versi lain tak? Hanya reksona. Emang. Tidak. Saya mau naik dari tadi dinaikin tapi turun. Marta. Pastaga. Halo. Robi. Lebah. Ini surah ya. Lebah. Halo. Silahkan Robi. Fast up. Ini dia. Mau lu sama ini. Tuh. Tuan Logika tuh. yang tadi kata lu taipin. Lagi makan. Astaghfirullah. Makan cuy. Lagi makan. Astaghfirullah. Makan cuy. Di bawah aja deh. Nih. Mana nih yang RT6 nih? Ayo dong. Kagak ada RT6. Ah. 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 Kakak kenapa Tuhan harus dibunuh? Karena dia mengatakan kebenaran. Menggenapi nubuatan gitu loh. Itu. Aduh. Halo. Alwi. Ya. Halo. Samil Kong. Iya. Aku mau bertanya. Kenapa orang Kristen selalu mengatakan puji Tuhan? Mana pujiannya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mana pujiannya? Ya pujiannya dalam bentuk doa dan nyanyian dong. Hmm. Itu dinyanyikan. Bukan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya maksudnya kan terpujilah Tuhan. Kita tuh kan mengatakan itu. Jadi pujilah. Jangan katakan terpujilah doang. Yang. Mana pujiannya? Loh itu kan udah dengan memuji tuh. Terpujilah Tuhan itu ya dengan memuji. Alwi. Kalau Islam kenapa teriak Allah wakbar? Malah ngebom Alwi. Kenapa? Iya. Malah nggak besar Allah nya. Kira-kira kalau lu teriak Allah wakbar itu Allah jadi besar. Iya. Kok malah Allah wakbar buat ngebom Alwi. Kenapa tuh? Astajim ya Allah. Mana ada? Kadang ada ya waktu saya jadi koas ya. Ada yang mau melahirkan ya. Dia bilang Allah wakbar keluarnya anak. Gimana nih? Allah wakbar. Itu namanya memuji. Allah maha besar. Itu pujian. Ada pujiannya. Ya. Kalian mana pujiannya? Puji Tuhan. Dipujilah Tuhannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Terpujilah dia yang datang di atas nama Tuhan. Nah terus lu mau apa? Ya makanya jangan mengucapkan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu terpujilah dia. Itu kan udah. Ya nanya aja gitu. Nggak usah. Oke oke. Terus lu mau nanya apa bro? Ya udah itu tadi aja udah. 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 Udah aku menyampaikan itu aja. Kristen jangan apa. Ya gitu. Puji Tuhan. Kalau Alhamdulillah itu artinya apa sih? Bersyukur. Apa itu? Ya Alhamdulillah. Bersyukur. Loh. Katakanlah syukurmu kayak gimana kok bersyukur. Ya itu kan nama-nama. Oh. Bersyukur. 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 Ya tau kok kan arti Alhamdulillah. Bersyukur. Alhamdulillah kok bersyukur. Coba googling dulu sana kau. Nggak tau arti Alhamdulillah kok bilang bersyukur. Cek cek gimana lah katamu bersyukur. Bersyukur gitu. Coba. Menyatakan syukur sama Allah. Bersyukur. Bersyukur lah. Bukan cuman ngomong syukur. Gimana sih? Alhamdulillah itu memuji lah. Loh. Memujinya gimana? Ya Alhamdulillah itu kan pujian. Loh. Alhamdulillah itu pujian. Arti Alhamdulillah apa? Iya. Yang memuji. Tadi katamu syukur. Udah ganti. Yang memuji sama bersyukur loh. Kita udah bersyukur dan memuji. Segala puji bagi Allah. Ya puji lah. Nyanji lah. Puji lah dia. Cuman mau bilang pujian doang. Oh kalau segala puji bagi Allah. Terus apa puji-pujiannya? Coba saya tanya. Apa puji-pujiannya? Puji-pujiannya itulah. Dia yang maha besar. Dia yang penyayang. Dia yang pengasih. Yang Allah wakbar kok. Alhamdulillah. Hirab mil alamin. Tuhan semesta alam. Kan sama. Tuhan semesta alam. Itu puji. Kayak kau tadi bilang. Puji Tuhan. Ya puji lah. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah. Puji lah. Mana pujiannya? Mana? Mana pujiannya? Terpujilah dia yang maha besar. Di dalam nama Tuhan. Nyuruh orang memuji. Puji lah. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah. Mana pujiannya? Mana syukurnya? Nggak siapa kok sama dia? Tuhan aja. Tuhan aja. Hmm. Iya. Kami memuji. Harusnya. Harusnya. Kalau kau bilang. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu baru. Kau nyebutin. Alhamdulillah. Terpujilah Allah. Terus mana pujiannya? Alhamdulillah. Atau alhamdulillah. Atau alhamdulillah. Atau alhamdulillah. Orang kalau bersyukur tuh ngasih duit. Kasih sono. Lino. Orang kalau memuji Allah. Allah itu. Ya kasih pujian. Nggak ada pujian. Emang kalau udah dimirrorin ya. Langsung ya. Tiba-tiba ganti. Syukur. Puji. Segala pujian. Ah udah lah ngeles aja kau. So nanya kau. Makanya sebelum nanya. Kau pikirkan dulu itu ke tempatmu. Lino. 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 Itu lah saya bilang ya. Jadi kalian hati-hati dalam bertanya. Niatnya ngolok-ngolok. Itu bisa ngolok-ngolok imanmu sendiri. Bahaya tah. Bahaya. Bahaya. Behel kau ganti Agatha. Iya. Ini udah ganti tuh. Udah warna-warni. Halo Nono. Nononono. Selamat siang. Bahagia. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ada Fatsaw. Apa topiknya nih? Siang bang. Banyak bang. Lu makan apa sih pas lap? Kayaknya gue laper. Tidak. 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 Satu. Tidak. 脓. Apakah topiknyanya mbak Eng. Apa aja bang random bang? Boleh apa aja. Disini kalau ditentuin topik. Nanti orang-orang juga. Toh bakal nanya yang diluar dari konteks. Gitu. Oh.. Ya. ya begini saya hanya mau sampaikan begini ya terkait dengan kedatangan Paus Franciscus saya saya mau komen itu Bang abang Islam Kristen Bang teka tolin Oke saya nggak ngurusin itu Bang ya ya di bawah aja Bang terserah dia mau ngapain kita mah kagak-kagak urus ya kita nih topiknya ini tentang iman ya saya tidak beriman kepada Paus jadi saya nggak mau ngomongin Paus karena saya beriman hanya kepada Yesus Kristus dan apa yang diajarkan yang dia sampaikan melalui para nabi gitu jadi diluar dari apa yang diajarkan para rasul dan para nabi ya saya tidak maaf yang saya tidak ngurus gitu Kak beriman kepada Yesus yang mana ya Yesus yang mati dan yang bangkit lah masa beriman kepada Yesus yang diserupakan abad 7 geli dong gue kita naikin dulu ya kami tuh beriman beriman kepada Yesus yang mati dan bangkit kami nggak beriman kepada Yesus yang gosipnya itu jawaban saya Roland Papalia Halo Oh itu jawaban kakak iya dong kami nggak mungkin beriman kepada ada gosip abad 7 itu ada lagi bro yang mau ditanyakan silahkan tunggu 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 boleh alhamdulillah penanya apa bro gua minum tolak angin aja lah pas map yang ada tolak angin kemungkinan cuman dua asap lambung naik kalau enggak lo masuk angin gue udah minum perumah dan gua sesak banget dari malem karena ajab kayaknya gua tapi begini Kak begini enggak apa-apa tenang soalnya azab allah itu hanya membalikan kepala ke belakang Kak kepala lu masih aman kan gini Kak Yesus itu kan katanya Tuhan terus kenapa waktu di palang salib dia masih sempat berdoa mengadangkan dia wajahnya itu arahnya ke langit saya karena kan dia itu meminta pertolongan dari selain dia Yesus itu bermasmur bermasmur kepada Allah yang menengadahkan kepala ke atas nah kita juga kalau lagi berdoa menengadahkan tangan kita ke atas ya karena Allah itu di atas kan Allah itu bukan disitu di batu jadi Yesus itu bermasmur dia bukan minta tolong disitu karena itu adalah masmur yang ditulis oleh Daud itu bisa kita lihat di dalam masmur 22 ayat 1 sampai oke nah ini dia tuh jadi di masmur 22 ya Allah ku, Allah ku mengapa engkau tinggalkan aku nih nih jadi itu betul loh ayat 2 nya tuh oke kita baca ya oke Allah ku, Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku aku bersurut tapi engkau tetap jauh dan tidak mengelolong aku jadi Tuhan Yesus itu ketika di kayu salipun dia mengutip ini bermasmur ber puji-pujian gitu menggenapi menggenapi gitu loh ini zabur pak kalau disana mbak zabur dia gak punya jabur pas lap ah lu tunjukin juga dia gak ngerti iya 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 kira-kira bang kenapa Allah itu juga dia membaca surat yasin sama surat apa pas lap satu lagi apa tuh tentang apa itu Allah loh membaca Al-Quran oh surat yasin sama surat apa gitu dari ini 83 80 nah coba buka buka nah ini juga aku penasaran nih Allah bisa nyari gak siap siap bang oke bang kesini agar jelas baik 32 80 32 80 32 80 sunan dari lu oke eh gua ngasih makan kucing gua dulu ya oke 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 mana bang 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 berbam women Aduh, pada makin semua ini Ini jangan makan bang Oke, di jeda dulu jeda jeda Ikenan dulu ikan Oke, saya dari ilmu islam.id bang ya, betul ya Oke, oke Tunan dari ini nomor 3080 kita lihat Ini namanya sanat bang ya, sanatnya panjang Rasulullah s.a.w bersabda Sesungguhnya Allah t.w.t membaca surat toha dan surat yasin seribu tahun sebelum menciptakan langit dan ini Ketika para malaikat membeli Al-Quran, mereka berkata Beruntunglah umat yang diturunkan surat itu padanya Beruntunglah rongga yang mengandung surat itu dan beruntunglah lidah yang berbicara dengan surat itu Dari mana? Ilmu islam.id atau indonesia Jadi, apapun yang kita katakan disini berdasarkan dalil islam sendiri ya Jelas bang ya Oke Gitu kira-kira Bang, kalau baca Kalau baca Apa Al-Quran Al-Quran Ataupun hadis Sorry-sorry Kalau membaca hadis itu Jangan hanya baca terjemahannya saja bang Ada bahasa harapnya juga bang Ada bahasa harapnya juga bang Tidak ilmu itu Bang Ada bahasa harapnya Ilmu hadis itu punya tingkatan Apa Ayo Tunggu Ini Ini Tunggu Tari kan abang bilang Ini Eh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum menciptakan langit dan bumi Blah-blah-blah-blah Itu bukan kata saya Tapi Yang jadi persoal Iya saya tahu Yang jadi persoalannya bang Nah Kalau kita Hanya baca Dari terjemahannya saja Oh itu Gak cukup Oke Berarti terjemahannya bohong Gitu Bukan berarti Terjemahannya bohong Gini-gini Ngomong yang salah Kita sembari nunggu Agata ya Kamu tahu gak Sebelum kurang diturunkan Itu kurang sudah ada di laut Itu kan cuman terjemahan Itu kan cuman terjemahan Catatan Catatan footnote dari Eh Apa Habis itu mana Kan gak ada Kan abang cuman baca terjemahannya Bukan Eh Footnote Catatan kakinya Oke Kamu bacalah Bahasa Arabnya silahkan Silahkan Baca Yuk Bukan bang Itu level Arabnya Bukan itu yang saya maksud Apa bang Minta bahasa Arabnya Ini bahasa Arabnya silahkan baca Bukan Catatan kakinya itu kayak Abang turun ke bawah Turun ke bawah Oke Nah Nah Itu harusnya Di bawah dari Dari situ ada keterangan Maksudnya ini apa Itu Kenapa sampai demikian Bang Bang Saya kasih tau kamu ya Dengeran saya Saya ini belajar hadis sama ulama bang Udah ya selesai ya Ulama Ulama yang mana bang Ulama hadis Mana ada ulama yang 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 bilang Kayak begitu Nggak ada Udah sekarang saya tanya kamu Derajat Kita sembarin unggata kita Agatnya kita intermeizo Saya tanya Derajat Hadis itu apa saja? Silahkan Kalau kamu mau ngajari saya Silahkan Bukan Semacam bang Oke Masa saya mau sebut yang satu demi satu Keserta Nah Dia mau berdali ke Jangan baca terjemahannya Saya tunjukkan bahasa Arab Ya dia pun nggak tahu Gimana? Itu yang Allah itu Baca Surah Yati sama Surah Tuhan Itu kan harus ada ketirangannya Itu nggak ada ketirangannya Ya kok tanya sama Islam ID lah Jangan tanya saya Saya cuma baca kok Iya maksudnya Itu yang saya komen itu Yang itunya Bukan Islam Apa Barang Bang memang Allah itu Menyuruh Nafsir apa bang? Bukan menyuruh Nafsir Itu kan kayak begini Itu kan kayak Kayak Bibel Kalau belajar Bibel Kalau cuma baca Begitu-begitu saja Kan bisa gagal paham kan? Nah begitu juga Kalau dalam Islam Kalau cuma baca Baca Penggalan-penggalan ayat Atau Baca Tanpa ada Dia punya footnote Catatan kaki Dari Surat-surat itu Ini bisa gagal paham Memang Nabi pernah tahu Ada catatan kaki Kan setiap sejarah itu mempunyai Footnote Catatan kaki sejarah Yang dituliskan disitu Di dalam kitab Itu Kayak Misalnya Apa? Dari Mi itu hadis bang? Iya Betul Hadis 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 Hadisnya itu kan Itu kan masih tersambung Belum habis itu Itu yang diambil itu dari mana? Coba Itu lu tunjukin yang Dari Mi berapa tadi? Dari Mi 3280 Hmm Ada nggak hadis terkait tentang itu? Coba cek itu diriwayatkan oleh siapa? Itu diriwayatkan oleh siapa? Bisa lihat ya pak Hmm Kita lihat ya Nah bang Iya bang bang Pesan dan periwayahnya Oke Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin al-Mudzir Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin al-Muhajir Bin al-Mismar Dari Umar bin Hafs bin Dakwah Dakwan Dari mantan Budak al-Hurakah dan Abu Hurairah Ia berkata Rosul ini sanatnya belum jelas? Oh Abu Hurairah gitu Hmm Abu Hurairah ini sahabat Nabi loh ini Hmm Baca, baca Nah terus Oke Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Membaca surat toha dan surat yasin Seribu tahun sebelum menciptakan langit dan dunia Makanya saya bilang Kalau kamu bilang Al-Quran nya kan belum ada Nah kamu tau nggak yang Al-Quran Di laut Itu hadisnya hadis Hadisnya itu diriwayatkan siapa? Nah itu tadi di atas Bukan bang Bukan bang Bukan Ini Ini kayak gini bang Sabar bang Sabar aku kasih contoh Aku kasih contoh ya Hmm Mana ini kitab hadisnya Mana ini kitab hadisnya Mana ini kitab hadisnya Kayak gini bang Kayak gini bang Mas Kayak gini Mas Kayak gini Tidak gini bang Apa Sabar 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 Ini lihat ini Tunggu 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 Astaga tuh Cantik Tunggu 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 Ini ada error ini disini Tunggu 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 Ambulan ready tangkep tuh Tunggu tunggu Assalamuala